Pemirsa sebanyak 14.680 dosis vaksin Sinovac untuk penanganan COVID-19 tiba di Palang Raya, Kalimantan Tengah, selasa 5 Januari pagi. Dengan pengawalan ketat aparat kepolisian, vaksin yang berasal dari Cina tersebut akan disimpan di gudang dinas kesehatan sambil menunggu uji klinis sebelum disuntikkan khusus bagi para tenaga kesehatan. Pesawat Batik Airlines yang mengangkut 14.680 vaksin Sinovac tiba di Bandara Cilik Rewood, Palang Raya, Kalimantan Tengah, selasa pagi dengan pengawalan ketat aparat kepolisian. Vaksin COVID-19 yang berasal dari Cina tersebut tidak langsung digunakan, melainkan akan disimpan terlebih dahulu di gudang farmasi Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah. Karena penggunaan vaksin COVID-19 harus menunggu data dan uji klinis yang sedang dilaksanakan di Indonesia, termasuk di negara lain yang diperkirakan baru ada keputusan sekitar tanggal 7 atau 8 Januari 2021. Pendistribusian 14.680 vaksin Sinovac untuk tahap pertama ini rencananya akan disuntikan khusus bagi 17.000 lebih tenaga kesehatan, karena saat ini banyak dokter dan tenaga kesehatan di Kalimantan Tengah yang meninggal karena COVID-19. 14.680, semuanya. Ini sementara khusus untuk tenaga kesehatan atau timber daya manusia kesehatan yang berada di pelayanan kesehatan. Setelah itu, baru nantinya tahap keduanya baru ke masyarakat. Jadi sekarang ini adalah ujung tembaknya adalah ke tenaga kesehatan dulu supaya nanti bisa menyelesaikan permasalahan dalam pelayanan kesehatan tidak bermasalah. Karena seharusnya banyak dokter dan tenaga kesehatan yang meninggal karena COVID-19 ini, makanya diutamakan tenaga kesehatan dulu. Tanggal 14 itu? Ya, tanggal 14. Kemungkinan tanggal 7, tanggal 8 baru ada keputusan untuk itu. Itu dengan catatan, data yang dihasilkan, yang disodorkan dari uji klinis tahap 3 tidak ada yang membahayakan kesehatan masyarakat. Karena masalah kesehatan tidak bisa uji coba. Setelah disimpan di gudang farmasi, belasan ribu dosis vaksin Sinovac ini akan dijaga ketat oleh aparat kepolisian sambil menunggu proses penggunaan serta kedatangan vaksin gelombang selanjutnya. Dari Kota Palangkeraya, Kalimana Tengah, Adesata, Ainyus, melaporkan.